Intro Selamat datang di hari Sabtu 24, ini dari hidup gue Dan sekarang tanggal 30 Juli 2018 Syee, ini hari Senin Dan hari Minggu kemarin gue bener-bener kehantam sakit seharian Berarti sakit juga Semuanya ke anak sakit gara-gara acara Grand Opening Was Good Coffee Enggak sih gak gara-gara itu, karena kita terlalu excited dan dicapain Dan baru tidur jam 7 pagi Dan... Tapi yang pasti ini ada sedikit kebaikan dari kesakitan gue Akhirnya hidup gue kayak kriset lagi Kemarin gue ngehantam obat, tifat Terus gue... Jadinya tidurnya cepet banget kemaren Dan sekarang gue bangun jam 9 pagi Sekarang udah jam 10 pagi Dan gue pengen ngehantam tempat Makanan dobrak yang gue makan nanti setiap hari di akhir-akhir ini coy Gue suka bangunan ini sebenernya Soto ayam dong Iya, iya, iya Iya, sorry bu Gapapa 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 rezekinya berarti bangunan Iya jadi beberapa hari ini Beberapa hari kebelakangan ini Gue selalu setiap bangun tidur Gue langsung makan soto ini coy Ini kayak di daerah Kemang Dan... Gue gak tau sebenernya Ini minyak gak bagus juga buat tenggorokan Tapi somehow gue kalo lagi sakit ngantem soto tuh Soto gue abis men Sekarang gue lah masih lapar sebenernya Kalo gue nambah gue takut sakit Kenyangan Dan gitu juga sekarang gue lagi sakit sebenernya Dan gue selalu ngomong kayak Anjir kalo gue sembuh Kalo gue lagi gak sakit Kalo gue lagi gak sakit Gue tuh pengen banget gini Pengen banget gini Tapi ntar kalo gue lagi sehat Gue gak salah hargain badan gue Dan gue jadiin pemales coy Itulah manusia Cheers Dan sekarang balik lagi ke rutinitas hari Senin Gue gak tau ada kehidupan apa di hari ini Tapi yang pasti soto ini dobrak banget coy Men efek banget ini bener gaibat coy Jadi abis ini pala gue bakal keteken dan Kita ketemu beberapa jam kebutian Kedua tiga jam kemudian Gue baru bangun Gue baru tau juga Jadi ini gue gak ngerti nih efeknya Kayak kacau banget Kayak abis lo hantem ini Langsung kayak seketika Palak gue tuh kayak langsung kepress tidur Dan ini ngeribat coy efek obatnya Gue gak bohong coy Hah? Gak bohong baca nih Emang kenapa ya? Lo pernah nonton Breaking Bad ga? Gak pernah Kan mereka produksi mat kan Jadi salah satu bagasan itu Ini? Ini? Oh ini Sudho Veterin ini? Jadi mereka itu Untuk nyari bahan dasarnya Mereka harus ke apotek Beli obat batuk ini kan Buat beli Beli Sudho Veterin ini Cari loh Jadi disini di rumah gue Lagi ada Arda Sama bos gue Pari Siap sukses sama Pari Aji terus Indomaktifet Jadi kenapa ada Sudho Veterin? Makanya lo nonton dulu Breaking Bad Terus kenapa emang? Nah Oh iya kita baca dulu Sudho Veterin Disitu dia ceritain Kalau untuk bikin ini Awalnya ya Waktu mereka belum jago Waktu mereka belum ini Dia nyari Sudho Veterin Kapot-kapotin Nah Makanya sekarang di Amerika itu Untuk lo beli obat batuk yang Sudho Veterin Harus betul-betul Disini kagak ya? Disini enggak Disini belum Lantas efeknya bener-bener kaya Pas gue minum langsung Kepala gue Ditahan gini sama orang coy Dikasur anjir Geri banget Oh iya Oh iya Metafetamin Metafetamin Met itu apasih? Met? Met sabu Anjir gue ngantem sabu dong Kayak Enggak tau sih gue Emang sabu efeknya kayak gitu Dengerti gue Belum pernah nyabu gue Oh iya 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 Asal Kalo dosisnya berlebih jadi narkoba dong Narkoba Kalo gue ngini dong Sebenarnya Apapun dunia ini kimiawi Contohnya apa ya? Contohnya Narkoba itu adalah Penyalahgunaan Yang disalahkan Iya Sebenarnya kalo dosisnya pas Gak apa-apa Weh Iya Tapi jangan juga Ngomongan ini semua Gue gak ada bermaksud Ngesupport lo untuk Ngegunain narkoba Jadi Ya itu cuma buat edukasi aja Bahwa ternyata Di obat-obatan yang beredar Di masyarakat sekarang Ada barang-barang Ada satu konteks yang Buat unsur pembuatan narkoba Dan gue gak nyarin obat buat narkoba Karena apa? Gue gak dukung banget Untuk kehidupan gak sadar Karena hidup ini Hidup ini sayang banget Untuk nitinggalin Gue hidup ini sayang banget Untuk gak sadar men Hidup ini nyawa banget Kalo lo ngunain barang begituan Lo bakalan gak sadar Dan gue sayang banget coy Oke Dan temen gue kayaknya ada deket sini Sayang banget gak menurut lo hidup gak sadar Kali ini ada temen gue Aca Balik lagi ke kisah hidup Aca Kalo lo nonton vlog gue kemarin Ada kisah hidup Aca Dan kita lagi sama Aca sekarang Dan sekarang kita ngomongin Gue ada meeting sama temen-temen gue Yang sangat kreatif ini coy Kita liat kantornya Aca Gaib men orang ini gaib Jadi gini ceritanya Dan gue lagi sama Arco Dan ada Udin disini Orang yang kerjanya tuh di bidang Urusan Geng-geng baju batik juga Lo hidup belum baju batik ya? Ini batik kan gue Oh iya enggak tapi sekarang Tapi dia punya passion banget Kayak bikin script dan lain-lain Dan disini Udin Udin Yo Lo gak keliatan nih Dia satu company sama Aca Ngurusin media, advertising, dan lain-lain Dan digital Gen C Kebetulan Aca sama Udin disini Dia pengen punya kantor baru Di bawah sini Dan disitu Orang-orang Geng baju batik ini Pengen berkolaborasi sama orang-orang yang kreatif cuy Disini udah ada perjanjian kolaborasi Ya ga Din? Dan kita rencananya pengen bikin studio di bawah Oh gitu Di dalam kantor ini Bakal ada dua company Geng baju berbatik Geng industri kreatif yang tadi gue udah bilang Dan Space the day ini Kita pengen bikin salah satu space disini Bakal lanjut Ini bakal banyak beberapa space Dia salah satu yang punya Geng industri kreatif Nah dia kepikiran Kepikiran untuk join juga Kita bikin studio disini Dimana Kita bisa bikin collab disini Atau lo semua punya konten Dan kita bisa ketemuan Di bawah atau disini Dan disini tempat kreatif juga Ya ga Din? Tapi kita belum dapet konsep Gimana studionya Gimana tempatnya Atau apapun itu Tapi ini udah diidein Baru ide doang Tinggal eksekusinya Ya ga Din? Lo liat outfit Cantai kita ya Ya ga Din? Kalau lo punya ide konten Lo bisa collab kesini Disini kita bisa ngumpul-ngumpul Antara creator-creator Dan seluruh seluan Berarti udah bikin perkumpulan creator Di What's good coffee nya Kita bikin perkumpulan creator Untuk bikin tag videonya Di studio kita disini Dan ini lagi dipikirin Semoga aja jadi Tapi yang pasti Aca udah pulang men Padahal kita tadi pengen nanya Aca Katanya manusia yang pernah di DO Tapi masih bisa gitu sampai sekarang? Iya ga? Udah gue ceritain di vlog gue kemarin So, jadi ceritanya kita berdua lagi di camp film Dan lo liat Gampi serapi apa kayak gini Dan gue pake cara pendek Belum mandi Dia ngadekin gue ngedate katanya Emang dia jarak Hah? Emang dia jarak Itu itu ga ngaruh banget tau ga? Kamu rapi banget Gampi udah Lo biasa aja gue ajak saya Dan gue tau gimana caranya Lo ga mandi Keliatan kayak mandi men Gue dapet satu kiriman ini Ya thank you banget ngirimin gue ini Ini pas banget gue belum mandi dan Kayaknya Gue bukan anak pomade banget Tapi kebetulan Cuma gue suka sama desain kotaknya ini men Oil based pomade Ini kayak yang lilinnya Itu kebanyakan deh gini Ini kayak kebanyakan deh Gue bukan anak pomade banget Tapi yang pasti Iya Biar sedikit keliatan udah mandi Gue tau kayak koilin banget Wah rambut aku jadi kayak gini Gampi Ini kayak apa nih Aku basah rambut aku jadi kayak basah Tapi ini wanginya enak banget tau ga? Udah kayak Christina Ronaldo Aku Gampi Walaupun kenetan Oke ini sedikit tips gue Biar gimana caranya Lo belum mandi keliatan udah mandi Rambut lo mengkilap sedikit Thank you banget Thank you banget Siap pun yang ngirimin ini Dan ada suratnya Gue akbar dari Bekasi Subscriber lo juga Kak terima kasih kakak Udah bolehin saya Kasih kakak pomade Buatan gokil nih Buatan dia sendiri Lo beli pomade ini Buy one get one Thank you banget Pas banget gue belum mandi Dan Gampi ngajakin gue ngedate Jadi saat itu jalan gue cuma pake pomade Biar keliatan sedikit Sedikit agak udah mandi Sama gue nyobain pomade Pomade ini baunya enak banget Thank you banget Bakal gue pake kalo gue belum mandi Gampi kayaknya udah kayak gini banget Kamu udah nerapi gini? Aku pake kayak gini gak apa-apa Gampi Aku Cristiano Ronaldo Gampi Kamu liat rambut aku udah kayak Pengen bola, pengen tanding Dan kelingetan coy Oke saatnya ngedate sama Gampi Itu dia cewek Gak ada Emang kenapa sih harus instastory? Aku aja jarang instastory So we're at sushi today Rambut kamu bikinnya berapa jam? 40 menit 40 menit bikin rambutnya? Sari banget Oh aku Aaaaah Jadi ceritanya gini Ngedate Ngedate makan udah selesai Dan Gue gak tau kenapa Rinka gayanya udah oke banget Pada saat cewek lo udah Dress up Dan dandannya udah oke Dan dia udah lama banget dandan Kalo cuma makan pulang Gue kasihan sama dia Jadi kayaknya Kita abis ini nonton Mission Impossible Cuma yang pasti Gue gak terlalu suka Mission Impossible Serius sebenernya Cuma gada-gada Rinka Dandannya udah oke banget Kalo abis makan pulang Gue kasihan banget Iya dan gue juga bilang Kenapa Kenapa setiap Ngedate Itu dalam tanda kutip Harus nonton Dan kenapa setiap orang ngedate Udah mainstream banget Gimana ngedate Itu nonton bioskop cuy Tapi bisa nonton di rumah Bisa nonton Netflix di rumah Bisa sesuatu di rumah Tapi Kenapa cewek berpikir nonton itu romantis Yang gue gak tau kenapa Dan kadang kita maksain Untuk nonton film Yang paling gak ada yang kita suka Tapi harus nonton Seneng Ini ngedate namanya ya Hah Kamu anak ngedate emang gak nanti Enggak Gak 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 Dan selesai Film Mission Impossible nya Walaupun gue gak terlalu suka film action Kayak begitu Teru sih sebenernya banyak kayak Twist-twist yang seru Action-pack Kayak bener-bener tegang Tapi terlalu fantasy banget Namanya film action Film action selalu terlalu fantasy Tapi recommended buat buat ditonton Kayak Cukup menghibur Ratingnya 1-10 7,5 menurut gua Dan ini saatnya balik lagi ke Mang Dan Shit Oh man Jiwa aku tangkrus banget gak hari ini Gue jadi sedikit anak Ethan Kamu gak bisa nyuri mobil dari aku Gempi Jiwa Ethan aku keluar tau gak tadi Mau liat aku gak Mau ngapain kamu Aku kayak ceweknya nih Gimana Mau ngapain sih Ini satu-satu sahabat gue pada saat gue sekolah di SMA 8